Baik, gimana yuk kabar siatokang? Ini mbak Tati, ada masalah apa? Katanya ada masalah yang tidak ada solusinya. Masalah apa sih? Uang. Hidup itu kan bukan sekedar uang. Iya kan? Hidup itu sebenarnya, uang itu kan hanya untuk sarana hidup. Bukan berarti roh kita, nyawa kita bergantung daripada uang. Tapi uang itu untuk sarana hidup. Gimana komentarmu? Iya kan, benar. Tapi kan sarana hidup pak. Lepas itu ada uang itu, berarti kita mati pak. Kan sarana hidup. Masya Allah. Hei, kematian itu urusannya roh, urusannya Allah. Kalau uang itu hanya kita bisa beli makan, beli obat, beli minum. Itu uang. Iya kan? Tapi persoalannya kan sederhana. Kalau urusan kematian itu urusannya Allah. Bukan sekedar uang. Hanya saja ketika kita tidak punya uang, kita kekurangan. Kan gitu. Betul, maksudnya begitu. Ya sudah, kalau kurang uang, ada cara lain. Bilang. Bilang sama saya. Siapkan BPKB-nya. Apa sertifikat? Kendaraan itu tidak punya. Astagfirullah. Kendaraannya masih. Itu yang dibawa anaknya? Kendaraannya? Oh, apa-apa. Ya, artinya beginilah. Hidup itu sederhana. Jadi jangan, jangan karena gara-gara uang membuat kita mabuk kebayang. Jangan karena uang kita menghalalkan cara. Jangan karena uang bikin pusing, kepalanya pening, tujuh keliling, jangan. Tetapi, bagaimana uang itu membuat kita itu menjadi bahagia. Karena, solusinya bukan besarnya uang sebenarnya. Bagaimana rasa syukur dan konahnya mensikapi, misalnya gaji saya sekian juta. Nah, bagaimana sekian juta tadi diminimalisir agar kita bahagia. Caranya apa? Bukan mencukupi semua keinginan kita, tapi menyederhanakan keinginan kita. Misalnya, kita ingin beli jus ya, ganti teh. Iya, betul. Tapi terlanjur pesen jus tadi. Gitu ya, Tik. Ini pesen saya. Tepat tidak terlanjur karena tergoda dengan inginannya. Iya. Orang pesen teh, orang ngomong jus aja. Oh iya, jus. Iya, iya. Sepakat ya, Tik. Jadi, kita sepakat bahwa uang itu bukan mematikan dan menghidupkan ya. Allah yang menghidupkan dan mematikan, tetapi uang ini hanya untuk sarana hidup agar kita bertahan dan eksis. Tetapi persoalan bahagia itu bukan persoalan uang, tapi persoalan rasa syukur ya. Iya. Oke. Sepakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.